Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kita di channel sumber dakwah ofisial nahe masih masalah pemilu tentunya pokoknya ini yang spektakuler Oke langsung kita melihat videonya bismillahirrahmanirrahim let's go silahkan Pak Asyid us musiknya enak banget metral banget Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu 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 kawan-kawan semuanya saya minta maaf banyak yang mau salaman sama saya mau jabat tangan dengan saya tapi karena saya sudah satu minggu 10 hari pilek berat saya lebih baik untuk keselamatan dan kesehatan bapak-bapak ibu-ibu adik-adik banyak adik-adik saya mohon maaf ya tidak bisa salaman yang kedua mungkin sedikit testimoni saya mau haturkan banyak terima kasih kepada adik-adik karena percaya dengan percaya dengan pencalonan dan keputusan dari Prabowo memilih Gibran Raka Buming Raka terima kasih saya haturkan terima kasih karena saya bersaksi saya ada di ruangan Pak Prabowo waktu beliau dihadapi dengan suatu tantangan berat bahwa terusan saja banyak penasihat-penasihat Pak Prabowo termasuk penasihat survei ada beberapa penasihat survei mengatakan kalau Pak Prabowo memilih Gibran pasti akan kalah saya kira mungkin ada yang sudah tahu banyak yang tidak tahu itu keputusan yang sangat-sangat berat karena yang memberi nasihat serupa itu cukup banyak orang bahkan ada yang katakan Mas Bowo kalau memilih Mas Gibran langsung anjlok 8% dan tidak ada jaminan bisa rebound tidak ada jaminan bahwa Prabowo bisa bangkit kembali dan akan kemungkinan bisa ambles lagi dari 8% bisa turun lagi dan yang naik itu kemungkinan besar yang naik itu namanya Anies dan Muhammad itu saya bersaksi dan banyak yang memberi nasihat seperti itu tapi Pak Prabowo katakan bahwa realita di Indonesia di tanah air kita 56% dari populasi Indonesia terdiri dari anak-anak muda gen millennial dan gen Z dan mungkin gen-gen lain 56% dan disini ada kesempatan emas untuk menuju Indonesia emas kita ada calon yang bisa mewakili generasi muda calon generasi muda yang bisa mewakili generasi muda dan kalau generasi muda tidak diberi kesempatan kapan lagi kapan lagi dan kalau anak muda dia katakan karena Prabowo adalah dia adalah orang yang belajar dari sejarah Prabowo adalah kutub buku dia pernah baca 2-3 buku per minggu setiap minggu bisa 2-3 buku dan dia belajar sejarah ternyata ternyata dalam sejarah Indonesia ada amat anak muda yang luar biasa hebat banyak anak muda pun lupa sejarah termasuk saya pak bahwa pernah dalam sejarah Indonesia pada waktu keadaan genting ada anak muda berumur 29 tahun yang waktu itu namanya Sudirman dan pada usia 29 tahun yang kita sekarang memanggil Panglima Besar Sudirman pada usia 29 tahun menjadi Panglima waktu itu TKR Tentara Keamanan Rakyat betul ya Mas Budiman betul TKR 29 tahun dan banyak sejarawan menilai tanpa adanya Panglima Besar Sudirman belum tentu Indonesia bisa merdeka karena waktu itu Pak Karno dan Pak Hatta Bung Karno dan Bung Hatta sudah ditahan oleh Belanda dan tidak ada figur yang setara dengan mereka kita ingat waktu itu ada Perdana Menteri Indonesia Sultan Syahrir berumur 36 tahun seumur dengan Mas Gibran sekarang dan waktu itu Panglima TNI sudah jadi TNI waktu itu tahun 1948 Indonesia hampir ditepadamkan tapi Panglima Sudirman dengan umur 32 tahun beliau memutuskan tetap berjuang untuk keberdayaan rakyat Indonesia dan waktu itu dengan satu paru-paru satu paru-paru karena yang satu sudah sudah mati tidak bisa dipakai lagi beliau berjuang dan dengan perjuangan beliau dan tentara nasional Indonesia dan rakyat Indonesia banyak terdiri diadaan anak-anak muda kita bisa bertahan sehingga dunia internasional mengakui ketahanan bangsa Indonesia beliau Panglima Besar Sudirman meninggal karena penyakit TBC dengan umur 34 tahun sekarang beliau dikenang sebagai Panglima Besar tapi justru banyak anak muda tidak tahu bahwa dia sebetulnya anak muda banyak anak muda pikir dia umur 50 tahun 60 tahun karena sekarang jenderal-jenderal karena banyak umur 50 tahun betul itu saya kira saya bisa sampai pagi bicara tapi ini untuk ingatkan perjuangan Indonesia keberdekaan Indonesia itu diakibatkan dihasilkan oleh perjuangan anak-anak muda dan itu fakta itu realita sejarah yang kedua yang saya mau sampaikan malam ini adalah saya senang sekali saya senang sekali bisa ketemu adik-adik ini berdua saya sering nonton total politik dan saya bisa sekarang ketemu dengan adik-adik yang luar biasa ini terima kasih kita mau undang bapak tapi dilarang sama Sarah dia yang paling kita datang juga bapak Sarah ini itu untuk mengawasi pidato bapak habis bapak pidato dia pulang dia datang disini supaya orang tuanya tidak terlalu lama bicara karena dia tahu bisa sampai berjam-jam pak saya belum selesai janji janji ini bisa singkat yang yang mau sampaikan sebetulnya apresiasi apresiasi dengan kawan-kawan adik-adik yang mewakili 01 kita tepuk tangan us keren bapak yang mewakili 03 kita tepuk tangan karena saya bersaksi apa yang diucapkan Pak Prabowo itu dari hati yang sedalam-sedalamnya bahwa dia menjadi pemimpin semua bangsa Indonesia termasuk orang yang tidak memilih dia termasuk orang yang melawan dia termasuk orang yang mencaci dan menghina dia dia akan menjadi presiden untuk semua orang Indonesia dan saya tahu itu betul tulus itu betul sungguh-sungguh itu betul-betul ikhlas ya saya kira kita mencukuri kemenangan untuk seluruh bangsa Indonesia karena dia sangat-sangat meyakini negara yang pemimpin-pemimpinnya yang semua golongan politik dan kelompok-kelompok sosial masyarakat kalau kita bisa rukun kita bisa kompak kerjasama secara kekeluargaan kita bisa memutuskan kita bisa musyawar mufakat kita bisa satu konsensus itu negara yang bisa maju itu negara bisa jadi canggih dan generasi dan anak-anak muda ini bisa nanti sejak terah ya kita bisa membahagiakan ibu-ibu kita kita bisa membahagiakan cucu-cucu kita nenek kita kakek kita itu saya percaya ya dan saya sekali lagi mau ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang hadir malam ini 01 02 dan 03 kita suatu keluarga besar bangsa Indonesia terima kasih boleh tanya ya pak tanya lo kalau berani kok dulu bapak gak masuk tentara sih pak gak masuk tentara pak Prabowo kan masuk tentara bapak kenapa gak masuk tentara juga sih pak kayaknya tegasnya sama gitu pak itu satu-satu pertanyaan yang diperbolehkan sama mbak sisanya gak boleh ini jujur ya saya sebetulnya mau masuk tentara tapi angkiran udara oke saya mau jadi pilot pesawat tempur namun keadaan mata saya oke saya kan pake contact lens pak saya juga kutub buku seperti kalian berdua tapi ya jadi pengusaha ya lumayan lumayan juga sisanya di total politik aja pak kan pemilu udah selesai diperbolehkan sama mbak sarah ya pak sama satu lagi pak pertanyaan pak tadi kan bapak cerita soal panglima besar sudirman umur 29 jadi panglima kan kalau mayor teddy umur berapa sekarang pak bercanda pak bercanda pak mayor teddy atau kucing bobi mungkin umurnya kucing bobi kata negara iya berapa pak umurnya pak ada saya gak tau juga oke temukan tahun sekali untuk pak hashim nah sudah guys wadah itu dari bapak hashim bapak adiknya bapak prabowo mantap pokoknya betul kata beliau ini anak muda ini sebenarnya kalau kita mengingat-ingat sejarah ini waduh parah sekedar pengetahuan untuk sekedar sejarah Spanyol itu adalah negara islam yang bernama Andalusia yang dipimpin atau ditegakkan atau didirikan oleh kali pertama yang bernama Abdurrahman Saat itu Abdurrahman Dakhil umurnya baru 19 tahun perjalanan anak muda dari umur 19 sampai 25 lari dikejar dari kematian lari dari kematian dikejar sendirian begitu sampai umur 25 tahun dia dari pemimpin tertinggi bagaimana cerita yang bisa sampai nah itu perlu untuk pelajari motivasi luar biasa itu sejarah sekali sebenarnya kalau zaman-zaman dulu anak-anak muda sudah menjadi pemimpin jadi kita perlu anak muda tentunya brother diberan untuk mendampingi bawa-bawa memberikan terobosan yang baru yang unik yang inovatif tentunya nah saya akhiri ingat pesan saya tetap jaga persatuan Indonesia jangan mau dipecah belah wabila tipe kulit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati